Selamat datang kembali di dalam WIB Waktu Indonesia, Bapak Kanda! Nah, seperti yang tadi saya bilangkan, Cak, kita akan melakukan penelitian. Tapi nanti dulu, Cak, ini berbicara masalah penelitian, banyak sekali penemu-penemu, bukan Cak? Salah satunya kepo ini ya, Cak? Betul, jadi perlu Anda ketahui, ternyata banyak temuan-temuan besar di dunia ini yang berawal dari rasa kepo. Oh, karena kepo, akhirnya bisa menjadi orang penemu? Menghasilkan penemuan yang luar biasa. Anda tahu, ini ada gambarnya, penemu pesawat. Ini ride bersaudara. Ini ride, nah ini bersaudara ini. Dia punya B, enggak kakak. Bukan ya, bukan ride kanan, ride pakai W. Ride kan kanan, ini ride ini bersaudara. Bukan, saya datang amal begitu doang. Pak, saya datang amal begitu doang. Masa ride bersaudara, namanya siapa? Ride sama siapa? Wah, enggak ngerti ini. Ride bersaudara. Dan ini, mereka ini adalah yang menemukan pesawat perbang. Tapi dari mana, Cak? Bisa mereka awalnya kepo? Dulu, dulunya mereka yang menemukan pesawat. Akhirnya bisa diterbangkan. Pesawat nih, enggak bisa terbang. Akhirnya gara-gara mereka bisa terbang. Maksudnya nemu pesawat udah jadi atau penemu? Penemu. Awalnya kepo, mereka berpikir, kenapa burung kok bisa terbang? Ya, karena punya sayap, Pak. Punya sayap. Punya sayap? Ya, karena punya sayap. Iya, apalagi. Dibantu angin. Punya ekor, punya ekor, punya ekor. Dibantu angin, dibantu angin. Punya sayap, punya ekor. Punya burung, punya ekor. Ada angin, ada angin. Bentar, bentar. Saya tanya. Klub sepak bola itu, kalau punya dua sayap. Tapi enggak bisa terbang. Beda itu, Pak. Bonyet punya ekor, sapi punya ekor. Bisa terbang? Enggak. Padahal mereka juga berbulu. Angin juga ada. Terus kenapa burung bisa terbang? Nah, jadi burung, kenapa burung bisa terbang? Itu hal dusir. Burungnya. Iya, iya, benar. Oh, benar dusir ya, saya. Ini hal yang tidak terpikirkan oleh kita, loh. Enggak kepikiran, loh, Pak. Enggak kembang. Hush. Burung. Coba, Bapak ngusir kita. Bapak ngusir kita. Kok kita enggak bisa terbang? Iya. Ya, kan kamu bukan burung. Eh, kamu bukan burung. Hush. Terus apa bedanya? Anak burung enggak bisa terbang, Pak? Nah, diusir. Eh, bisa. Kalau masih kecil, masih piyik. Hush. Enggak mau terbang, dia. Kan kalau piyik kan biasanya di atas pohon. Iya. Emang kamu mau capek-capek naik pohon dikit, di atas cuma mau hush gitu doang. Enggak umpih. Enggak umpih. Iya. Enggak umpih, saya. Jadi awalnya karena mereka kepo, akhirnya mereka menciptakan. Karena kepo melihat burung bisa terbang, mereka akhirnya bisa menciptakan pesawat yang sampai sekarang dikembangkan. Seperti yang Anda lihat. Wow, keren, ya. Mengangkut ratusan penumbang. Kalau selain Wright Bersodara ini, ada yang lain, Pak? Selain Wright Bersodara, Anda tahu Isaac Newton. Newton. Oh, tahu-tahu. Tahu. Tahu. Ini Isaac Newton. Iya. Ini yang menemukan teori gravitasi. Iya. Kaya gravitasi bumi. Ini juga karena dia kepo mengamati apel yang jatuh dari pohonnya. Iya. Dia mikir ini, kenapa apel kok jatuh? Kenapa apel jatuh? Dari pohon jatuh ke tanah, kenapa? Karena copot, mateng, udah mateng. Oh. Karena goyang, kena angin. Karena apelah dihus. Hush, jatuh. Kenapa sampai jatuh ke tanah? Iya. Kenapa sampai jatuh ke tanah? Apel dari pohon jatuh ke tanah? Kenapa? Karena nggak ditangkep sama dia. Jatuh ke tanah. Ada dia. Bapak ada aja jawabannya. Ini juga kepo. Kalau misalnya penemu ini, Nah ini tadi kan penemu pesawat. Ada yang ini, gravitasi. Sekarang saya tanya, siapa yang menemukan handphone? Coba. Michael Cooper? Michael Cooper. Siapa ini? Bukan Martin Cooper. Martin Cooper? Martin Cooper. Iya, itu penemu, Pak. Siapa ini? Martin Cooper. Ada di sini? Nggak ada. Bapak yang nanya tadi. Penemu handphone tadi kan. Penemu handphone dia, Pak. Yang menemukan handphone? Iya. Ya Martin Cooper. Sekarang dimana orangnya? Kok nanya orangnya? Saya kehilangan handphone. Yang penemukan Martin Cooper. Saya kehilangan handphone. Siapa yang menemukan? Yang nggak tahu. Yang penemukan yang nggak tahu. Saya pikir, Cak. Nah, kita kan lagi membahas penemu. Cak nanya handphone-nya. Dimana ya penemunya? Ya kan saya nanya. Nggak tahu siapa. Siapa yang menemukan handphone? Kalau menemukan handphone. Berarti itu handphone saya. Karena hilang handphone saya. Tapi, Cak, Uru. Kiminang tamu kita ini menemukan handphone-nya Calontong. Oh. Iya, jangan-jangan ya. Karena dia ini salah satu orang yang suka dikepoin. Oh iya? Iya. Coba, coba, coba. Masa lagi kita panggilan, ini dia. Uli Triani. Cak, coba, coba, coba. Oh iya. Oh iya, ini dia panggilan. ZA, nunggu. Sudah, nunggu. Pak Anet tingin jangkan, dia benar-benar nemuin handphonenya Calontong. Dia takut. Tadi ngeliat handphone gak? Enggak 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 liat handphone aku tapi Oh, berarti bukan handphone aku Kalau handphone aku gak liat? Enggak Oke deh, nanti aku beli deh Wih, barang kaca Enggak, nanti aku belum beli handphone Eh, beli, lagi sibuk apa sekarang? Sok sibuk aja Oh, lagi sibuk, sok sibuk aja Sama ya, kayak kita ya, suka sok sibuk ya Kalau lagi nganggur, ajak-ajak kita dong Pak, ajak kerja di mana-mana, Pak Apa? Dimana ngajak kerja, Pak? Gak ada yang ngajak nganggur Tapi nih, kalau lagi nganggur kebetulan banget Kita ajak dia mendapatkan ilmu yang baru Nah, sekarang kita akan mengajak Uli dalam Scientifation Oke, Pak, kita sudah ada di sini Scientifation ini kita akan membuktikan Bahwa secara ilmiah tentang kepo Tapi namanya percobaan Kacamata dulu Ini dipakai, ini untuk keselamatan Karena kalau gak pakai kacamata Kurang cool Kurang cool Sarum tangan perlu, Cah? Sarum tangan perlu Tolong dipakai di tangan ya Yang lupa, yang lupa Kalau gak perlu, ini diproyek Itu benar Oke, Cah, bagaimana? Misalnya ada dua penggaris Ya Fungsinya adalah Kenapa ada tambah, Cah? Satu penggaris ini untuk ngukur penggaris ini Biar kita tahu panjangnya penggaris ini Maka kita gunakan penggaris ini Wah Kan sudah ada ukurannya Ya, Pak, tidak ada ukurannya Gimana, malam, pakai keda angkanya Oh, iya Dia kasihan, dia gak tahu kalau sudah punya ukuran Terus, Cah? Itu apa? Ini adalah penjepit Buat apa? Ini untuk mengambil sesuatu Misalnya Sesuatu yang berbayam Misalnya sesuatu yang bersifat panas Atau dingin banget Supaya tangan kita tidak terluka pakai ini Oke, ini apa, Cah? Ini adalah dry es Dry es Jadi kalau orang Indonesia bilang biang es Biang es? Biang es itu E sama esnya Kalau E esnya kecil itu es Kalau E sama esnya gede Itu biang es Iya, iya, Pak Iya, Pak Iya, Pak Terserah Iya, iya, iya Iya, iya Ini apa nih, Cah? Ini nasi Loh? Loh, masak Itu termos 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 Udah tahu termos ditanya Isinya apa? Isinya air masak nasi Iya, tapi ini penelitian apa? Bapak nggak jelasin Ini penelitian Bagaimana kepo ini bisa kita jelaskan secara ilmiah Anda akan bisa melihat Kepo ini seperti apa dan Tingkat-tingkatannya seperti apa Pakai biang es itu? Kanan biang es Jadi nanti terbukti keponya Nabilah bisa lihat Ketika biang es saya tuangin air panas Di dalam termos ini Apa yang terjadi? Silahkan dilihat Ini penonton boleh Jadi air panas Dituang langsung ke biang es Oke Apa yang terjadi? Luar asap Luar asap Kepul, kepul pak Kepul Pak Terus dilihatin Terus ngapain itu? Penjelasannya mana? Penjelasannya apa? Maksudnya apa? Hubungannya sama kepo apa? Biar kita tahu Nah Ketika biang es saya tuangi air panas Anda jadi kepo kan Pak Itu apa hubungannya? Oh iya benar Iya benar 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 Ini Ini menunjukan bahwa Bisa bikin orang kepo Pak 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 Maaf pak Nanggung pak Itu ada teh pak Tuang aja teh ke situ Kasih gula dikit pak Jadi es teh manis Sekalian Itu yang bagus Wah jadi Ini menerupakan penelitian yang menakjubkan Menakjubkan apanya Itu yang kita buktikan Bahwa yang dilakukan calontong Bisa membuat saudara akbar bertanya Berarti saudara akbar Kepul Nah Setelah ini kita akan ngobrol lagi dengan uli Makanya tetap di WB waktu Indonesia Berjada Bapak harus bisa membedakan Mana ngurusin Mana Ngurusin Bapak harus bisa membedakan Boleh Na